Terima kasih telah menonton Sel darah dari jajaran granulocid yang mengandung posolipid Alat dan bahan yang diperlukan untuk pengecatan SDB adalah Preparat sum-sum tulang Jenis preparat untuk pengecatan SDB Bisa digunakan preparat sekuas maupun sprit Dengan kriteria, hapusan harus tipis dan tidak harus ada fragment Kemudian ada reagent untuk pengecatan SDB Ada larutan A dan B Ini berfungsi untuk buffer atau pelarut Kemudian ada larutan C Sebagai cat utama Alkohol 70% untuk dekolorisasi Dan ada safranin 1% untuk counter stain Kemudian ada baker glass, gelas ukur, kitpad pastur, chamber Chamber disini telah diisi dengan formalin untuk fiksasi, cawan petri, dan pinset Selanjutnya, prosedur kerja Pertama, kita lakukan fiksasi terlebih dahulu preparat Kita pegang preparat menggunakan pinset Seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam chamber Yang berisi formalin Kita bisa menggunakan formalin dalam bentuk tablet atau serbu Kita fiksasi selama kurang lebih 5-10 menit Setelah difiksasi selama 5-10 menit Dan kita ambil preparat Lalu kita tempatkan di dalam cawan petri Cara penempatan yang benar Kita tempatkan preparat tepat di tengah cawan petri Usahakan tidak menyentuh bagian pinggir dari cawan petri Untuk menghindari gaya kapilaritas Kemudian kita tutup Selanjutnya, kita membuat larutan kerja Dengan perbandingan Satu bagian larutan A dan B Dan tiga bagian larutan C Misalnya, kita akan melakukan pengecatan Untuk 5 preparat Dengan satu preparat dibutuhkan minimal 2 mili Sehingga kita akan membuat larutan kerja sebanyak 10 mili Setelah itu, kita membuat larutan kerja dengan cara Pipet larutan A sebanyak 2 mili Kemudian kita menguangkan ke dalam beker gelas Setelah itu, kita pipet lagi larutan B sebanyak 2 mili Kita tuang ke dalam beker gelas Nah, itu kita homokinkan Kemudian kita pipet lagi larutan C sebanyak 6 mili Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita buang ke dalam beker gelas Kemudian kita homokinkan Ini adalah larutan kerja untuk penghanyatan SBB Setelah itu, kita rendam preparat dengan larutan kerja yang kita buat tadi Kita teteskan Tetes demi tetes Jangan sampai melebar keluar dari preparat Kita rendam dalam petri tertutup selama 30 menit Setelah direndam dengan larutan kerja selama 30 menit Kemudian kita buang sisa cat Cara membuangnya, kita menekan preparat seperti ini Kemudian kita langsung buang sisa catnya Setelah itu, kita rendam preparat dengan alkohol Kita goyang-goyang seperti ini Selama 2 menit Ini adalah proses dekolorisasi Setelah itu, kita buang sisa alkohol tadi Kita buang Kemudian kita lakukan pewarnaan counter staining dengan safranin 1% Selama kurang lebih 10-30 detik Teteskan safranin Sampai memenuhi seluruh area Kita lakukan counter staining selama 10-30 detik saja Setelah itu, kita cuci dengan air mengalir Kemudian kita keringkan Setelah itu, kita keringkan Dengan posisi ekor menghadap ke bawah Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengacatan sitokimia PAS atau periodic acid acid Pengecatan ini bertujuan untuk Mengecat sel darah dari jajanan liposid Yang mengandung glikogen Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Yang pertama Lalutan periodic acid 1% Lalutan SIF Hematotoxilin Pipet pastur Metanol Untuk fiksasi Lalu cawan petri Dan preparat sumsung tulang Jenis preparat sumsung tulang untuk penganyatan PAS Bisa digunakan By spread Ataupun squash Dengan kriteria Hapusan tidak harus tipis Dan tidak harus ada fragment Selanjutnya, kita masuk ke dalam prosedur kerja Pertama, kita lakukan fiksasi dengan kuap metanol selama 10 menit Setelah difiksasi selama 10 menit Dan preparat sudah kering Kemudian kita pindahkan preparat ke dalam cawan petri seperti ini Letakkan tepat di tengah Jangan sampai menyentuh dinding cawan petri Kemudian Kita rendam dengan larutan Periodic acid Selama 30 menit Kita teteskan sampai memenuhi seluruh bidang preparat Kemudian kita tutup cawan petri Dan kita tunggu selama 30 menit Setelah kita rendam dengan kondek acid 30 menit Kemudian kita buang sisa cat Lalu kita cuci dengan air mengalir selama 10 menit Dengan cara seperti ini Kita alirkan air pelan-pelan Pada dinding cawan petri Usahakan agar tidak menyentuh preparat Seperti ini Kita cuci dengan air mengalir seperti ini Selama 10 menit Setelah kita cuci dengan air selama 10 menit Kemudian kita buang air Kemudian kita bilas lagi dengan akuades Lalu kita buang bekas bilasan Kemudian kita rendam dengan larutan sesif Selama 30 menit Kita teteskan sampai memenuhi seluruh bidang pada preparat Kemudian kita tutup dengan cawan petri Lalu kita tunggu selama 30 menit Setelah kita rendam dengan larutan sesif 30 menit Buang sisa cat Kemudian kita cuci dengan air Sampai betul-betul bersih Kita cuci selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Kemudian buang air Lalu kita rendam dengan haematoksilin Selama 10 menit Teteskan sampai memenuhi bidang preparat Setelah 10 menit Buang sisa cat Kemudian kita cuci dengan air mengalir Selama 10 menit Setelah dicuci dengan air selama 10 menit Kemudian kita keringkan preparat Kita keringkan preparat sampai benar-benar kering Posisikan ekor menghadap ke bawah Selanjutnya kita akan melakukan pengecatan lipen Tujuan dari pengecatan ini adalah Untuk mewarnai sel darah dari jajaran eritrosit yang mengandung hemoglobin Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Lerutan perhydro 30% Benzidin 0,6% Alkohol 70% Buffer A dan buffer B Giam sapekat Beker gelas Gelas ukur Pipet tetes Dan preparat sum-sum tulang Untuk pengecatan lipen Kita bisa menggunakan jenis preparat Baik skos ataupun sprit Dengan kriteria Preparat tidak harus tipis Dan tidak harus ada fragment Pertama kita membuat larutan kerja Giam sa Larutan kerja Giam sa Kita buat dengan perbandingan 7 bagian buffer A dan B 1 bagian Giam sapekat Pertama kita pipet Sebanyak 3,5 mili buffer A Buang pada bucket glass Lalu kita pipet lagi 3,5 mili buffer B Uang pada bucket glass Kemudian kita homogenkan Setelah itu kita pipet 1 mili Giam sapekat Kemudian kita masukkan ke dalam bucket glass Lalu kita homogenkan Selanjutnya Kita membuat larutan kerja lipet Ini adalah resep minimal yang akan kita gunakan Apabila jumlah penempat kita banyak Maka kita perlu menambahkannya lagi Pertama Lipet Benzidin 0,6% Benzidin ini bersifat karsinogeni Harus hati-hati dalam pemimitan Kita pipet Benzidin sebanyak 2 mili Setelah itu Kita pipet lagi Larutan Perhidrol Sebanyak 0,5 mili Kemudian kita homogenkan Setelah itu kita pipet Larut alkohol 70% Banyak 4,5 mili Tua dalam bucket glass Kemudian kita homogenkan Selanjutnya prosedur kerja Pertama Kita fixasi dulu Preparatnya Dengan metanol Selama 5-10 menit Dibeskan hingga Menggunungi seluruh bidang Preparat Kita tunggu selama 5-10 menit Setelah difixasi selama 5-10 menit Kemudian kita rendam Preparat dengan Reagen Lipet selama 10 menit Teteskan sampai Mengalir pada seluruh bidang preparat Setelah kita rendam dengan Reagen Lipet 10 menit Kemudian kita Cuci dan keringkan Karena Reagen Lipet bersifat kasinogenik Sebaiknya kita menggunakan pinset Lalu kita cuci dengan air mengalir Kemudian kita keringkan Setelah preparat kering Kemudian kita rendam dengan cat Diam Sa Selama 15-20 menit Teteskan sampai Mengenai seluruh bagian preparat Setelah preparat Direndam dengan Diam Sa Selama 15-20 menit Kemudian cuci Dengan air mengalir Lalu kita keringkan Posisikan ekor menghadap ke bawah Selanjutnya Kita akan melakukan Pengecatan Giemsa Pada preparat sum-sum tulang Tujuan dari pengecatan ini adalah Untuk menilai seluruh loritas Menilai banyak atau tidaknya Sel dari jajaran megakaryositik Atau sel trombosit muda Dan menilai sel dominan Pada zona baca Real Al dan bahan yang kita perlukan adalah Yang pertama Preparat sum-sum tulang Untuk pengecatan Giemsa Kita hanya menggunakan Preparat jenis Sprit Dengan kriteria Harus ada fragment Pada bagian ujungnya Pada bagian ujung Karena disini kita menilai seluruh loritas Dan sel dominan Pada zona trial Zona yang ada di ujung ini Kemudian Kita memerlukan Larutan Giemsa Ini adalah larutan Giemsa yang sudah jadi Kita membuatnya dengan Mencampur antara buffer A dan buffer B Lalu Giemsa pekat Dengan perbandingan 7 bagian buffer A dan B Dan 1 bagian Giemsa pekat Lalu kita membutuhkan Metanol Untuk fiksasi Selanjutnya adalah Prosedur kerja Pertama Kita lakukan fiksasi Preparat terlebih dahulu Dengan metanol Kita teskan Sampai memenuhi seluruh Bidang preparat Kita fiksasi Selama kurang lebih 10 menit Sampai kering Setelah kering Kemudian kita Rendam dengan Cat Giemsa Selama 25 menit Dan teskan sampai Memenuhi seluruh bagian preparat Setelah 25 menit Bilas dengan air mengalir Sampai bersih Kemudian kita keringkan Posisikan ekor Menghadap ke bawah Selanjutnya Kita akan melakukan Pengecatan FE Tujuan dari pengecatan FE ini adalah Untuk mewarnai Cadangan besi Atau FE Pada fragment Sumsum tulang Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Preparat sumsum tulang Untuk pengecatan FE Kita menggunakan Preparat sumsum tulang Jenis sprit Dengan kriteria Preparat Harus ada fragment Tetapi tidak perlu diucu Kemudian ada HCL 20% Berfungsi untuk membilas peralatan Agar terbebas dari cemaran FE HCL 1N Kalium Fere cyanida Dan safranin 1% Untuk counter staining Kemudian ada Pipret tetes Gelas ukur Dan ada Chamber Dan kita menggunakan Duga water pump Kita bisa lakukan fiksasi Dengan metanol Kita fiksasi dengan metanol Selama 10 menit Sampai preparat kering sempurna Sebelum masuk ke proses kerja Kita ukur volume chamber terlebih dahulu Kita isi dengan air Sampai 80% kolom bis Batas ini Isi dengan air Setelah kita isi Campur dengan air Kemudian kita tuang Ke dalam gelas ukur Lumet air pada gelas ukur Menunjukkan 80 ml Ini berarti Kita bagi jual 40 ml Untuk HCL 1N Dan 40 ml Untuk kalium ferocyanida 4% Setelah itu Perawatan kita belas dengan HCL 20% Kemudian kita tuangkan HCL 1N 40 ml Dan kita masukkan ke dalam Chamber Chamber atau staining jar Setelah itu Staining jar Kita masukkan ke dalam water bath Kita inkubasi selama 10 menit Pada suhu 56 derajat celsius Setelah kita inkubasi 10 menit Kemudian kita tambahkan Kalium ferocyanida 34% Sebanyak 40 ml Kita masukkan ke dalam Staining jar Kemudian kita Kemudian kita Memungkinkan Preparat yang sudah kita Fisasi tadi Kita masukkan ke dalam Chamber Posisikan fragment Berada di dalam Dasar staining jar Atau chamber Kita biarkan selama 10-20 menit Setelah itu Kita angkat Staining jar Atau chamber Kemudian kita Bilas chamber Dengan air mengalir Seperti ini Kita bilas dengan air Selama Setengah sampai Satu menit Setelah kita Kita bilas dengan air Selama satu menit Sampai warna hijau Pada chamber Hilang Angkat preparat Lalu kita bilas Lagi dengan air Kemudian kita Keringkan Setelah kita bilas Dengan air Satu menit tadi Kemudian kita Lakukan Counter staining Dengan Saperanins Satu persen Kita counter staining Selama 10-30 detik Setelah 10 detik Kemudian kita Bilas dengan air Kemudian kita Keringkan Setelah kita Setelah kita selesai Melakukan Kelima pengencatan Sitokimia Kemudian kita Amati Pada mikroskop Oleh Selamat menikmati Setelah kita Terima kasih.